Intro Ayam pembok utama kali dikenal di China pada 1400 sebelum masehi Ayam jenis ini selalu dikaitkan dengan kegiatan sabung ayam Lama kelamaan sabung ayam semakin meluas dan mencari bibit-bibit petarung yang andal Menurut sebuah catatan, orang-orang Thailand berhasil menemukan jagoan baru yang disebut King's Chicken Ayam ini punya gerakan cepat, pukulannya mematikan, dan saat bertarung otaknya jalan Para penyabung ayam dari China menyebut ayam ini dengan nama Leung Hang Hau Atau dikenal sebagai ayam pangkok Jagoan baru ini sukses menumbangkan hampir semua ayam domestik di China Inilah yang mendorong orang-orang di China menjelajahi hutan hanya untuk mencari ayam asli yang akan disilangkan dengan ayam pangkok tadi Harapannya ayam silangan ini sanggup menumbangkan keperkasaan jago dari Thailand itu Konon pada era 60 di Laos, Nongol Sebuah strain baru ayam aduan yang sangat menyayai dikdayaan ayam pangkok Namun setelah terjadi kawing hilang yang terus menerus, makanya tidak diketahui perbedaannya antara ayam aduan dari Laos dengan ayam pangkok dari Thailand Di Thailand dan Laos ada beberapa nama penyabung yang patut dicatat seperti Vajkup, Hyongja Is, dan Kolonen Likap Pada tahun 1975, ayam pangkok milik Vajkup sempat merajahi nampang Arena aduan ayam yang cukup berkensi di negeri Perdana Menteri Taksi Sinawarta itu Ayam yang bernama Bai itu merupakan salah satu hasil tangan timi dari Vajkup dalam melatih dan mencari bibit ayam aduan yang handal Sejarah dan asal-usul ayam petarung ayam pangkok Kedik dayaan ayam-ayam hasil peternak Vajkup berhasil disayangi rekan sejawatnya dari kota Sokra, Malaysia Mereka dari negeri jiran itu mampu menelurkan peran stok atau indukan yang unggul Hanya saja pada generasi berikutnya, Mr. Tau Chai dari Thailand berhasil menumbangkan dominasi peternak dari Malaysia Mr. Tau memberi nama jawaban baru itu bernama Diamond atau Fan Pet Thailand memang tidak perlu dilakukan lagi sebagai negara penghasil ayam pangkok yang unggul Malahan sektor ini sudah diakui sebagai penambah debisa negara tersebut tersebut Dari Thailand, bisnis ayam aduan tidak hanya merambah ke kawasan Asia Tendara saja Namun meluas ke Mesiko, Inggris, dan Amerika Serikat Ada kebiasaan yang berbeda antara sabung ayam di Thailand dan negara kita Di Thailand, ayam yang bertarung tidak diperbolehkan memandai taji atau jalur Alhasil, ayam yang diadu jarang ada yang sampai mati Kebalikannya di Indonesia, ayam aduan itu justru diperkali taji yang tajam Taji justru menjadi senjata pembunuh lawan di arena Di Indonesia, hobi mengadu ayam sudah lama dikenal, kira-kira sejak jaman Kerajaan Majapai Kita juga mengenal beberapa cerita rakyat yang melihat indah soal adu ayam ini Seperti cerita Ciyung Wanara, Raman Daka, dan Jindir Alas Cerita ayam itu berkaitan erat dengan kisah sejarah dan ketua yang disampaikan secara turun-menurun Kota Tuban, Jawa Timur, diakini sebagai kota yang berperan dalam perkembangan ayam aduan Di sini ayam bangkok pertama kali diperkenalkan di negara kita Tidak ada keterangan yang bisa menyebutkan perihal siapa yang pertama kali mengintroduksi ayam bangkok dari Thailand Sebetulnya, jenis ayam aduan dari dalam negeri tidak kalah beragam Seperti ayam wareng, ayam kintanan, namun ayam-ayam tersebut belum mampu menyayi kedidayaan ayam bangkok Demikianlah ulasan mengenai sejarah dan asal usuh ayam pertarung si ayam bangkok Semoga bermanfaat Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali